Badan Pusat Statistik Kota Sorong dan Pemda Kota Sorong berkomitmen menuju satu data kependudukan. Hal ini dijelaskan Kepala BPS Kota Sorong, Meri Usai Pencarangan Pembangunan Zona Integritas serta forum grup diskusian di Aula Samusiret belum lama ini. Kegiatan pencarangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBM yang dilanjutkan dengan kegiatan forum grup diskusian FGD Tandar Pelayanan Publik di gilar Badan Pusat Statistik Kota Sorong melibatkan pemerintah daerah dengan rumusan satu data kependudukan. Hal tersebut dijelaskan Kepala BPS Kota, Meri, kepada media Usai Kegiatan belum lama ini. Hari ini BPS Kota Sorong melaksanakan pencarangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi sebelum kami mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian Rp, kita melakukan pencarangan zona integritas untuk WBK dan WBPM. Dan juga sekaligus hari ini kita melaksanakan FGD tentang standar pelayanan publik di BPS Kota Sorong. Kalau koordinasi dengan pemerintah kota sendiri, kalau dari kami BPS, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Segda, dengan Bapak Asisten, dan juga Bapak Peda terkait dengan data-data yang dihasilkan oleh BPS untuk kepentingan pemerintah daerah di dalam merencanakan berbagai macam kegiatan maupun program-program untuk pembangunan di Kota Sorong. Dengan carut-marutnya data kepedudukan yang ada di Capil Kota Sorong sendiri, kerjasama atau kondisi dengan pihak BPS seperti apa. Karena kita mengatakan data ini kan sangat menambung jauh. Untuk diketahui bersama bahwa tahun lalu, BPS itu sudah melaksanakan pesen yang menunduk di seluruh Indonesia. tahun 2020. Nah, itu untuk mendapatkan satu data kepedudukan Indonesia. Jadi, sekarang ini kita sudah punya satu data. Jadi, di Capil dengan BPS khusus untuk data kepedudukan sudah punya satu data. Di Kota Sorong ini, data penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020 sebesar 284.400 orang jiwa. Dan itu data Capil dengan data BPS sudah sama. Sekarang semua satu data. Ya, satu data kepedudukan Indonesia menuju satu data Indonesia. Jadi, pertama kan khusus kepedudukan. Nah, itu nanti sekarang ini sudah sesuai dengan PRPS 39 tahun 2019 untuk tentang satu data Indonesia. Jadi, nanti semua data dari OPD-OPD, dari BPS itu akan menjadi di dalam satu portal. Terkait penyempurnaan data kepedudukan kota yang sampai saat ini menjadi hal krusial, diakui asisten satu pemerintah daerah Kota Sorong, Rahman, terlebih dalam sistem validasi, yang hingga kini menjadi hambatan pihak disduk Capil dalam sistem pengumpulan data valid. Saya mengapresiasi ya, dari teman-teman BPS selaku OPD yang ditugas oleh negara untuk memberikan data terkait statistik ya. Jadi, di pemerintah ini sudah sepakat bahwa penggunaan data apa namanya, bentuknya itu dalam tertentu satu data, yaitu sebagai paling datanya adalah BPS. Nah, apalagi dengan adanya WBK dan juga WBPM ini, kami berharap ini bisa menjadi satu kemungkinan bagi BPS dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan data bagi warga masyarakat di kota Sorong. Jadi, dengan adanya kegiatan ini, kami berharap ada transformasi dari BPS sehingga lebih mempermudah. Mempermudah data tidak harus datang ke kantor, tapi bisa dengan melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh teman-teman BPS. Dan harapan kami ke depannya ya, mungkin kita di pemerintah kota juga akan menuju ke sana, karena ini sudah menjadi, apa namanya, keputusan dari MENPAN ya. Kemarin kejaksaan sudah, kemudian dari BPS, termasuk dengan Kepemerintah Kota, dan juga di Kepolisian juga akan mengikuti langkah ini. Terutama yang ada kaitannya dengan pelayanan publik kepada masyarakat.